Jual diri Menjual diri adalah sesuatu hal yang wajar dan harus dilakukan di dunia bisnis Saya Fali Zulkarnain, kali ini saya akan mencoba berbagi untuk materi yang berhubungan dengan personal branding Nah, di era digital, personal branding semakin penting sebab HRD Client, investor, atau calon partner akan mengetikan nama Anda di Google Dan pastinya Anda harus memiliki jejak digital Dan pastinya juga Anda harus memenuhi apa saja yang mereka butuhkan Nah, Anda harus bisa meyakinkan mereka bahwa Anda adalah yang terbaik di bidang yang Anda geluti Dan personal branding bisa membantu Anda untuk mewujudkan hal itu Dan sebelumnya, saya sekali lagi akan mencoba menjelaskan dulu apa itu personal branding Nah, personal branding adalah proses yang bisa dikatakan menjual diri atau dengan lain hal adalah karir Anda Melalui sesuatu atau sebuah citra yang dibentuk untuk hal layak umum Nah, citra ini kemudian dapat dipresentasikan lewat berbagai jalur Mulai dari media sosial, blog, situs web pribadi, hingga perilaku di depan umum Nah, layaknya produk atau jasa Nah, brand personal memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan Anda dapat oleh konsumen ketika berinteraksi Dan pastinya kepada si pemilik brand tersebut Jadi, brand personal yang baik dapat memberikan keuntungan secara dua arah Nah, selain itu juga pemilik brand personal Itu bisa membuat produk atau perusahaan miliknya bisa dikenal lebih luas Nah, sementara calon konsumen juga bisa merasa lebih percaya diri untuk melakukan transaksi tersebut Nah, jadi keuntungan ini juga terbawa ke luar perusahaan karena jika perusahaan sukses Citra Anda pun dan diri Anda akan ikut terangkat Nah, banyak manfaat yang pasti bisa didapat karena brand personal adalah pedang bermata dua Kenapa saya bisa menyebutkan seperti itu? Karena ketika pribadi seseorang diasosiasikan dengan sesuatu produk atau perusahaan Maka citranya akan baik Nah, lain halnya bisa berbalik 160 derajat Kenapa? Karena perusahaan akan turut meningkatkan atau seiring semakin dikenalnya pribadi tersebut Apabila Anda menjadi buruk Maka otomatis orang-orang di sekitar Anda juga terlabelkan seperti itu Oke, kita ambil contohnya Sosok Steve Jobs adalah selakus yang selalu dikaitkan dengan keberhasilan Apple Sementara itu, di sisi lainnya ada sosok yang bisa dikatakan yang selalu dikaitkan dengan kegagalan Yaitu sosok Keiji Inafune Nah, disini bisa kita lihat Tentunya, pastinya teman-teman semua tidak ingin memiliki citra yang diasosiasikan dengan keburukan Karena itu, pastikan bahwa produk dan layanan yang kamu tawarkan memiliki kualitas baik Terlebih dahulu juga pastinya sebelum merangkul masa lewat brand personal Oke, brand personal yang terencana pastinya dapat dipercaya Yang berslogan, jadilah dirimu sendiri Tidak bisa diterapkan begitu saja Karena dalam personal branding, sama seperti yang namanya produk yang harus juga menunjukkan citra pribadi yang positif di depan publik Nah, ini bukan berarti kamu perlu berbohong atau juga bersandiwara Tapi kamu harus tahu kesan seperti apa yang ingin ditampilkan dalam pandangan orang-orang di sekitar Anda Jadi, apakah kamu ingin dikenal sebagai programmer handal, motivator yang inspiratif, atau fashionista Yang pastinya pandai menciptakan tren-tren baru Nah, temukan kelebihan yang kamu miliki dan tonjolkan karakteristik tersebut dalam konten-konten artikel, foto, video, dan sebagainya Dan pastinya, hasil buatanmu ya Nah, kita balik lagi Jadi, semakin baik dan banyak konten yang kamu buat Kredibilitasmu dalam bidang terkait juga akan ikut meningkat Nah, kita balik lagi Jadi, semakin baik dan banyak konten yang kamu buat Kredibilitasmu dalam bidang terkait juga akan ikut meningkat Banyaklah membuat konten yang sifatnya membantu orang Pastinya juga supaya para calon konsumen itu merasakan manfaat langsung ketika terpapar brand personal kamu Nah, kembangkan kepribadian yang positif Selain itu juga kepribadian yang positif membangun personal branding Yang sama halnya dengan menjadikan dirimu adalah seorang figur publik Nah, jadi kepribadianmu adalah aset terbesarmu Jadi, kamu harus menjaganya agar selalu tampak baik di muka umum Nah, oke Sekarang luangkan waktu untuk menghindari acara-acara offline Dan bertatap muka dengan orang lain Di dunia maya, kamu perlu dan bisa dikatakan berinteraksi dengan para konsumen secara regular Atau mungkin juga misalnya membalas komentar, menjawab pertanyaan, dan sebagainya Nah, di sini juga harus ditekankan bahwa menjaga perilaku di media sosial Mulai dari Facebook, Twitter, atau Instagram Atau media sosial sejatinya adalah ruang publik Jadi, pastinya yang kamu tulis di sana akan dilihat dan dinilai oleh semua orang Nah, saat ini mendokumentasikan perilaku media sosial sudah sangat mudah Jadi, kegagalan menjaga perilaku bisa berkategori juga besar ya Karena, di sini yang ditaruhkan adalah kelangsungan atau menjaga Agar tidak merusak citra perusahaanmu yang membuat kamu mungkin juga akan kehilangan pekerjaan Nah, selanjutnya jadilah presentable atau shortable sebagai figur publik Nah, cepat atau lambat, masyarakat pasti akan melihat penampilanmu Jadi, berusaha dari sekarang selalu tampil layak di depan umum Bahkan, meski sebenarnya kamu masih belum sukses Tapi, layaknya untuk dimaksudkan bukan berarti harus formal juga ya Tapi, ya bisa nyaman untuk dipandang dan dapat menonjolkan keunikan kepribadian kamu Nah, tampilan layak juga perlu kamu lakukan di dunia maya Pasanglah foto-foto yang baik di tempat yang sesuai Bahkan, kalau perlu bersuara fotolah dengan fotografer-fotografer profesional Dan, meski pepatah mengatakan bahwa jangan menilai buku dari sampulnya Orang tidak akan menanggapimu dengan serius bila penampilanmu asal-asalan Nah, di samping itu penampilan penting untuk membuat dirimu mudah dicari di internet Nah, ini juga bisa kamu lakukan dengan membuat foto-profile di berbagai situs yang punya jangkauan luas Mulai dari Facebook tadi, ya Line atau Twitter, Instagram, dan lain sebagainya Selain itu juga setelah kamu bisa menerapkan tadi Pastinya harus dijaga agar citramu di benda sosial tetap profesional Nah, selanjutnya adalah boleh posting-posting hal-hal yang bersebut pribadi sesekali Tapi, pastinya sikap profesional akan menambah kekuatan brand personal kamu sendiri Nah, oke Di tahap selanjutnya adalah gunakan konten outcher Nah, di sini untuk membuat kepribadianmu kenal Pastinya konten buatanmu harus menjangkau masa sebanyak-banyaknya Hal ini bisa dicapai salah satunya dengan cara konten outcher tadi Yaitu menjalin koneksi dengan orang-orang lain yang bisa membagikan dan mempromosikan konten kamu sendiri Jadi ada beberapa macam pihak yang bisa kamu bekerja sama Misalnya tokoh-tokoh pakar yang sudah banyak dikenal dalam bidang yang kamu geluti Nah, bila kontenmu dibagikan atau mungkin juga dikutip oleh seseorang pakar Namamu akan menjadi lebih dikenal Nah, sekaligus juga memunculkan kesan bahwa kamu adalah seorang praktisi yang terpercaya Selanjutnya adalah jalur konten outcher seperti ini biasanya muncul dari kenalan pribadi Jenis kerjasama yang lainnya Misalnya situs media yang menerima artikel Atau kebanyakan media tidak menerima artikel atas nama perusahaan Kecuali advertorial atau sejenisnya Nah, namun akan dengan senang hati menerima artikel berkualitas atas nama individu Atau Dutch NAC Indonesia yang memfasilitasi kerjasama seperti lewat feature community force Atau mungkin juga bisa dikatakan itu menjadi hal yang bisa kamu terapkan untuk tahap membangun brand personal tadi Selanjutnya adalah networking Nah, networking dari yang sudah dibangun pastinya bisa bertemu dengan siapa saja Mempunyai visi dan misi yang sama dengan Anda Jika menemukan orang yang tepat, Anda bisa mengajaknya berkolaborasi Adalah satu kunci sukses personal branding Anda Jadi dengan berkolaborasi, Anda bisa mendapatkan insight baru dan ide baru sampai bahkan karya baru Bekerjasama dengan partner kolaborasi Anda Dan kolaborasi ini akan menentukan Anda Untuk bisa terus berkembang dan tidak stuck di level yang sama Tahap selanjutnya adalah buat strategi konten Portfolio sudah banyak Website sudah ada Media social juga sudah ada Kini waktunya membuat strategi konten Nah, Anda tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu orang-orang Mengunjungi website Portfolio Anda Anda perlu menjemput calon klien untuk menunjukkan profile dan baik di media sosial maupun website Nah, untuk mencapai hal ini diperlukan strategi konten yang bisa memulai dari blog Atau mungkin juga Anda bisa berbagi insight tips atau tutorial di bidang yang sama Atau mungkin juga hal-hal yang Anda kuasai Misalnya Anda adalah seorang graphic designer Nah, Anda bisa membuat tips memulai karir sebagai graphic designer Atau tutorial design menggunakan tools-tools tertentu Jadi, dengan membuat konten yang solutif atau menarik Anda bisa menjaring banyak pembaca Nah, setelah mengumpulkan banyak pembaca Eh, sorry Bukan cuma para pembaca Jadi, konten yang Anda buat berupa tulisan juga bisa Video atau audio berupa podcast dan lain sebagainya Nah, setelah Anda mengumpulkan banyak audience tadi Atau orang-orang yang tertarik pada Anda Anda bisa memulai menawari kerjasama atau produk yang Anda jual atau Anda geluti Nah, selain itu Banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan pada saat Anda memiliki brand personal Nah, pastinya step tadi bisa membantu Anda untuk lebih profesional di dalam satu bidang Apalagi bidang-bidang yang Anda geluti Jadi, beberapa kiat yang bisa saya berikan atau mungkin saya bisa bagikan hari ini Semoga saja bisa membangun brand personal yang kuat di mata masyarakat Jadi, membangun citra sama seperti bermain peran Kamu juga harus merancang arahan dan mempersiapkan diri di balik layar Nah, kemudian untuk mengeksekusinya di hadapan publik tentunya Nah, tak lupa Kamu juga harus terus mengevaluasi diri Supaya kamu memberikan penampilan lebih baik di masa depan Nah, jadi manfaat brand personal tidak hanya muncul Selama kamu terkait pada satu perusahaan Nah, meskipun kamu sudah meninggalkan perusahaan itu Atau mungkin juga di PHK Perusahaan itu bisa dikatakan tidak akan berpengaluh Dengan brand personal kamu Nah, jadi yang tertinggal di masyarakat pastinya tetap seseorang yang hebat Atau mungkin juga motivator handal Dan Anda bisa memanfaatkan itu semua Karena itu pastinya berusaha untuk melakukan dan menjadi pribadi yang berkualitas Dimanapun kamu berada Nah, sekian Terima kasih Semoga saja bermanfaat Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Setelah video ini disaksikan sampai habis Kita akan kembali ketemu juga Di beberapa video-video yang ada dikasih lainnya Saya Falizul Karnain Terima kasih Selamat menonton Dan semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax